Kita ke informasi lainnya pemirsa, mulai Maret mendatang lanut Gatot Subroto di Waikanan Lampung dapat melayani penerbangan sipil. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan akses transportasi. Kementerian Perhubungan memastikan lapangan udara TNI Angkatan Darat Gatot Subroto di Waikanan Lampung dapat melayani penerbangan sipil mulai Maret mendatang. Perubahan status landasan militer ini bertujuan membuka akses stabilitas masyarakat dan meningkatkan arus barang. Letak lapangan udara Gatot Subroto juga sangat strategis karena mencakup beberapa kabupaten yang ada di Lampung dan Sumatera Selatan. Bupati Oku Timur Khalid Mawardi sangat mendukung penerbangan sipil di lapangan udara Gatot Subroto karena semakin memudahkan pergerakan orang dan barang menuju Palembang maupun Jakarta. Otomatis yang akan berpengaruh kepada percepatan pergerakan ekonomi masyarakat. Hari ini setiap hari masyarakat Oku Timur yang terbang lewat Palembang dan Lampung rata-rata 70 orang. Setiap hari bukan rata-rata 70 orang. Ini sudah saya buatkan data statistik setiap hari masyarakat Oku Timur yang terbang ke Jakarta baik melalui Palembang maupun Lampung rata-rata 70 orang. Jadi sekarang ekonomi prospek Pak ya? Sangat prospektif sekali. Perubahan status Lanut Gatot Subroto sudah cukup lama diajukan Pemkap Oku Timur. Rencananya pesawat yang beroperasi di Lanut Gatot Subroto berjenis ATR dengan kapasitas 72 orang.